gue ngeprank si mahir si mahir mau ngeprank anjir ntar gue jemput bini gue dulu ya gue tadi ketawa-ketawa teh gue kepikiran gue mau ngeprank balik si mahir guys si mahir kan mau ngeprank kamu mau ngeprank kamu kalo misalkan mau memesen micet gitu kan nah aku tadi ketawa-ketawa teh kepikiran kalo nanti kamu marah-marah ya ngomong-ngomong gimana ga bisa kan ga ada yang percaya juga kalo misalkan aku pesen-pesen micet gitu udah kamu juga pasti ga percaya tau ngeprank gitu jadi kamu ga mau kuing ga mau kuing ke si mahir kok kamu bawa-bawa jadi ngeprank si mahir kamu ngapain ajak-ajak istri orang suami orang ga bener banting aja barangnya jadi jadi Bersambung Terima kasih ini yang pulang aja apa sih ini emang lucu kamu kayak gitu bikin ribut orang enggak enggak ini ngeprank ya ngeprank tadi aku udah ngomong sama emang lucu gitu tadi aku udah tadi aku udah sama mahir capek-capek di prank emang lucu emang lucu cari ini aja kita lucu-lucuan ya iya gue cuma bersedak tuh guys jangan baper gitu ya ini malu lah bukan baper garim bukannya baper ini aku rekam siapa orang aku capek-capek ini aku rekam tuh mana kamera lu tadi masih nyala enggak ini masih nyala ini masih nyala juga ya tuh tapi kan ya orang capek di prank baru dateng gak jelas ide si mahir sih ini emang ide nyamahir guys kan tadi opening udah lihat kan ya enggak ya enggak tau panya dulu orangnya lagi mut apa enggak gimana sih dia lagi kenal udah kayak gitu emang sih ini udah udah sini sini udah sini gua ya jangan dibrandak ya iya jangan diberantakin di situ kamunya sabar eh ini apa? eh ini apa ya? eh ini apa ya? emang takut takut sama kamu? engga ya ini masih akurkan sih ya? iya gini iya sir ini emang lebih berlebihan jadi patah begini emang lucu? kamu main? engga ya terus? orang lagi ramut juga diprank-prank kayak gitu mau sewa-sewa cewe iphone do 13 pro lagi dibanti ayo cuman iya ini aku ngasih rakan ini gimana kasian videonya si mahir bodo aduh jadi kayak gini gue ga enak ya tanya dulu ngerjain lagi muta apa engga kayak sih ini berlebihan sih emang aduh guys keadanya jadi out cut gini ini gimana ya? ini ini sama apa sama bini gua kalo ini tuh emang nge-prank ngejain ini sama apa gue juga sih ini nya enak banget engga nge-prank gua mau prank lu aja prank lu mau nge-prank balik jadi tadi gua tuh tadi ketawa maaf kemai jadi tadi itu gua sebenernya ketawa-ketawa itu gara-gara gua ngakuan diliat kelakuan lu padahal mah gua udah ngomong sama bini gua kalo misalkan lu nanti kamu di-prank kamera si mahir nyala di anak sekolah diumpetin sama kresek gitu udah tau jadi gua ini emang ceritanya mau nge-prank lu kan kena prank ada yang ku bantuin deh beres-beresnya ooooh cuma ga enak cu aku suka mau musuh kasihan lagi mau nge-prank tapi gapapa itu di-upload aja nanti part 2 nya di gua bantin ada part 2 kan gapapa upload aja gua tadi sebenernya udah nang-nang ketawa sih sebenernya pas liat dibantingin tuh maksudnya gua ketawa kan orang yang hanya sebenernya gua sekol-kol kan sama lu kan sebenernya gua sekol-kol itu sama bini gua anjas berani-beranenya mau nge-prank istri asel ga akan mungkin percaya kalo gua diajak micet tuh ga akan mungkin percaya susah gua itu gimana ya maaf nih tapi ini jadi dibantin beneran loh anjir yang bikin lu kaget ini ya iya anjir mahir itu apa ga ada nanti kalo di Bukarusatan gua ganti gua ganti gua ganti aman? gua ganti ya? real ya gapapa gua yang ga enak mau jadi berantakan mau nge-prank walau jadi kerjain udah aku bantuin beresin udah iiiin so guys ya jadi gua juga jadi nge-prank baliknya si Mahir ya karena ga akan mungkin percaya bini gua langsung tiba-tiba diajak apa namanya gua jujur ga pernah liat siapa ya semua kayaknya dibandingin semua enak soalnya dulu sama pacarnya ga pernah gitu ga pernah dibantin coba dicerit di baju gua bingung enjing sumpah parah banget itu gua yang bilang banting-bantingin aja barang layar nanti kalo ada yang rusak kita ganti aja tadinya gua nyuruh laptop lu yang di banting tapi jangan kayaknya terlalu berlebihan kalo itu gara-gara takutnya kalian berandikan nanti terus gara-gara aku jadi berantem berantunya dia mau ini tadi utungnya tuh lu ga keburuk lu ga ada kepikiran misalnya lu gua kerjain engga anjir gua tuh tadi jadi sebenernya pas tadi si mahir opening ya pas si mahir opening itu gua udah ketawa-ketawa tuh demi Allah itu disitu gua langsung muncul pikiran jayel gua langsung tek anjir gua kerjain balik gitu kan karena itu yang bikin gua ketawa di opening lu itu yang pikiran di kepala gua gua mau ngerjain balik lu nawak aja tadi maaf tuh boy aku kerjain balik maaf ya tuh boy lu out cut ya gimana gitu kan aku jadi cinta maaf ga lu curiga kenapa gua ketawa-ketawa maksudnya gua ketawa-ketawa tuh pikiran lu kan gua jadi kayak apa ngademin bini gua kan biar gua ketawa-ketawa tuh ngademin bini gua kan tapi bini gua terus tetep ketawa eh tetep marah kaget sih aman ya aman ya aman itu handphone kamu tadi handphone dibanting aku pikir itu dusnya doang sampai mahirnya udah dibawa gitu itu masih di segel kamu berarti iklan parah ini ya nanti aja kalian jahit banget lu mau ngeprank kita warna so guys ya segitanya videonya nanti kalian nonton part satunya di mahir ya gimana channel mahir ngerjain udah kayak prank-prank gitu udah udah nonton ya guys ya mahir mahir ya kan tadinya tuh gua langsung ke pikantek nyalain tuh yang itu ngeprank kan gua ketawa-ketawa kan biar gua mengalihkan pikiran lu juga kalo gua ketawa-ketawa funny kan panik panik anjir itu sebenernya guys jadi tadi tuh gua ketawa-ketawa tuh sebenernya biar si mahir tuh tau kalo gua tuh lagi funny sama dia ngerjain begini gua gak tau jadi keterusan makanya gua ketawa tuh sebenernya ngetawain dia anjir dia udah panik kalo gua dibanti-banti gimana gimana kita aja guys videonya guys ya kita langsung makan-makan kita makan sambil lihat handphonenya takutnya kenapa-napa iya gua tanggung jawab gua gak tanggung jawab berhasil berhasil jahilin si gemohnya hasilnya semuanya sampai kering ngetan aja ya ya